selamat datang kembali selamat datang kembali 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 what's up semuanya akhirnya kita berdua juga let's go oke gue balik lagi semenjak ada urusan nanti gue bakal setau di akhir by the way kita fokus dulu ke ini topik ini menurut gue sangat crucial sekali untuk orang-orang yang baru mengerti crypto ataupun baru investor menerjunkan duitnya di ranah-ranah crypto bagi orang indo ya jadi topik kita tuh dampak atau fear and fear and uncertainty fear uncertainty and doubt market crypto di Indonesia kenapa ini gak sangat penting kita langsung aja jadi pertama sebenarnya momoknya itu adalah dari berita ini dulu sih kalau yang gue lihat dari trend-trendnya di instagram dunia crypto lokal ya jadi berita ini tuh apa ada exchange crypto lokal di Turki itu dia membawa kabur dana dana crypto yang usernya itu kalau di rupiah sekitar 29 rupiah itu 2 billion dollar ok so untuk internasional yang menonton ini basically kripto firm di Turki exit scam dengan total 2 billion dollar itu banyak banyak jadi intinya karena sebenarnya kasus-kasus gini di dunia crypto tuh terutama untuk exchange receh gitu ya itu sebenarnya gak kita bukan hal yang baru gitu kita udah ngerti resikonya gitu jadi maksudnya exchange yang kredibilitas dari dokumennya terus partner-partnernya sama siapa terus profil foundernya seperti apa atau mungkin kurang jelas gitu jadi pikiran oh yang penting ada platform action lokal di negara gue nih langsung invest gitu oh iya iya ngerti 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 langsung pakai aja tapi tidak dipindahkan ke safe wallet ke safe wallet yang semacam kayak trust wallet metamex ataupun pakai met wallet gitu jadi ya apa bukan apa gak megang key key see phrase phrase nya gitu loh gitu loh jadi ya gimana gitu dan lalu ya juga dibawa sama orang jadinya gitu iya 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 ngerti ngerti nah permasalahannya adalah ee ya ini kalau di sentimen orang indo sentimen orang indo itu wah Turki kan negara muslim dan apa kayak kita lah istilahnya kan hmm hmm nah kayak kita dan apa namanya orang mikirnya wah gila nih berarti bitcoin kayaknya haram deh gitu nah jadi ada mindset kesana sampai di berita lokal ada muncul yang pertama ini jadi ada headline nya ini di CNBC Indonesia menurut gue nih headline nya kalau dia mau clickbait tapi clickbait nya jangan gini juga lah apalagi kan crypto tuh secara general masih hal baru dia bilang wahai investor latah maaf sudah pergi berapa di bitcoin gitu jadi kesannya kayak ngejek gitu ya iya 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 dan apalagi orang yang baru ngerti nama investasi secara general ini menurut gue mereka akan boyah banget gitu loh mental ya iya kayak kesannya kayak apa spread bad news terus kan ya iya tapi menurut gue kalau mungkin untuk aset yang sudah lama yang udah stabil kayak saham ataupun emas udah giniin gak apa-apa orang udah ngerti tapi kalau kripto yang dimana teknologinya sendiri tidak semua orang belum ngerti ini bisa bahaya gitu ya yang notabene itu teknologi baru dan di dimana di dunia tuh cuman sepuluh tahun gitu loh sebelas tahun lah itu pun apa masih dibilang bocah banget berbanding sama saham yang saham obligasi yang udah ada di dunia sejak tahun 18-an gitu 18-an gitu loh nah terus abis itu ada headline lagi kayak gini nih apa harta saya ludes jadi korban penipuan kripto-dotscoin lapor kemana nah disini kan gak clear kan orang ini dia invest di dotcoinnya pake platform apa gimana cara investasinya dan sebagainya gitu loh guys nah disini gua akan cukup breakdown berita dari CNBC Indonesia yang sebelumnya yang ini yang wahai investor latah sama yang tentang penipuan dotcoin ini karena menurut gua ini yang jadi titik momok membuat di Indonesia itu masalah kepastian kripto itu jadi rancu gitu ya terutama kalo kayak kita denger minggu lalu ya yang katanya apa menurut apa menurut negara menurut negara kripto currency halal tapi menurut MUI haram gitu loh jadi bertentangan oh ya gitu dan menurut gua momoknya salah satunya mungkin dari berita-berita kayak gini mungkin mereka belum belajar teknologi lebih jauh kita breakdown ya sama-sama oke pertama ini wahai investor latah maaf sudah rugi berapa di bitcoin sebenernya inti dari berita ini itu yang gua tangkap ada di paragraf ini yang pertama mereka ambil acuan setelah harga bitcoin jatuh pas hari Jumat ya Jumat kemaren iya nah hari Jumat market bener-bener jatuh dari yang harusnya orang ekspetasi masih bisa nyaik nyata turun di di bawah 50 ribu dolar nah dari apa hal yang mengecewakan ekspetasi di pasar itulah nyata ada analisis dibelakangnya kalau disini analisasnya dari JP Morgan kalau kalian tahu JP Morgan itu salah satu hedge fund terbesar ya bank ya itu bank bor bank central bank amerika salah satu bank terbesar bank terbesar amerika JP Morgan kalau kalian tahu dia bilang salah satu analisnya si Nikolaus itulah namanya dan dia bilang apa harganya itu bakal sulit ke balik di atas 60 ribu US dollar gitu alasan dan dia bilang nih momentumnya sorry bakal bisa kolaps gitu ya nah ternyata ada alasannya lagi jadi dia bilang sebelumnya sih emang ada dorongan aliran dana kuat yang bisa menembus level 60 ribu dollar tapi lama-lama karena dorongan dana yang terakhir ini menaikkan harga ini sangat mendorong psikis orang jadi orang itu kan mikir udah berharap oh pasti bitcoin bakal ini apa namanya bakal tinggi terus nih susah jatuh gitu kan pikiran orang awam kan gitu ya nah kalau dengan pola psikis investor kecil kayak gitu itu investor yang besar berpikir wah ini market udah bahaya nih orang udah terlalu banyak berebut akhirnya mereka mencabut dana gitu kan ya udah terlalu tinggi sebenarnya analisanya gitu nah itu sambil sih apa yang tadi gua bilang gara-gara hal tersebut tuh si JP Morgan ini analisnya bilang aliran dana ke bitcoin juga bakal lebih lemah ke depannya guys jadi mungkin antara stagnan di range 50-an 40-50 ribuan dollar per 1 bitcoinnya atau mungkin bener-bener bisa collapse ya turun di bawah itu kita masih belum tau ya guys ya nah berita yang kedua ini sebenarnya mungkin orang yang terjun di kripto di tahun 2018 ke bawah mungkin pernah kena scam kayak apa namanya cloud mining lah apa atau misalnya platform yang menjaminkan bunga 2% per hari nah jadi ini dia bilang disini kondisi gua mungkin inisialnya siapa jadi dia pokoknya di platform sensor.net terus abis itu dia apa dijanjikan profit dengan kurang lebih 2% per hari selama 6 bulan terus dia depositkan 300 ribu dogecoin menurut gua gila sih dengan di September 2020 alt mulai naik gitu kan lu beli 300 ribu dogecoin ditaruh gitu di platform yang notabene gak ada kredibilitas gak ada lu track dulu jejak rekamnya seperti apa kayak gitu kan itu guys buat apa buat reference itu 300 ribu dogecoin itu kisaran 1,3 sampai 1,4 M bayangin tuh harga sekarang ya ya lumayan gitu kan bukan lebih kecil gitu iya mungkin dia beli pas dogecoin harganya masih 500 perak tapi 500 perak aja ya 1,5 juta kali ya ewe 1,5 juta sorry 150 jutaan kali ya i guess mungkin iya pokoknya lumayan gede nah terus dia bilang disini dia merasa aneh makin deposit arah tujuannya gak jelas terus abis itu awalnya dia bisa ambil penghasilannya 200 ribu per hari tapi lama-lama makin kecil terus abis itu cuma bisa diambil 5 kali abis itu ngilang platformnya dengan alasan pengunduran waktu nah disini Bor kayak apa sebelumnya oke gue mau lihat nih dengan kurs waktu itu 40 ribuan per dogecoin maksudnya iya dogecoin udah melibih 1 dollar nah maksudnya disini mungkin ini kali apa dogecoin yang dia tarik misalnya berapa doge nilainya 40 ribu ah wait iya kan beritanya kacau nih guys matah matah nih kalian termakan beginian gokil sih hahaha kalian termakan beginian gokil sih parah sih inget ya guys jangan percaya media sementah-mentahnya ya parah apa kalau crypto tuh media berita paling pasti udah ada dogecoin telegram poindex that's it that's it guys that's it pokoknya kalau kita berita ekonomi yang mainstream yang non crypto jangan percaya itu kalau lo mau bertahan di dunia crypto saran aja sih jangan guys jangan guys parah jangan guys parah oke kita lanjut dulu ya pembahasannya ya oke on topic nah dia bilang nyata dia ngeliat review website yang dia pakai platformnya ini nyata banyak orang yang kena tipu juga gitu nah yang begonya orang disini dia melaporkan ke pihak berwajib dan dia berharap hal ini diviralkan ya orang yang gak ada ilmunya baca apa kurang paham soal crypto gak baca ini pasti dia langsung nge viralin merasa wah ini bahaya nih bahaya nih gitu kan psikis manusia kan kalau ketidaktahuan kan lebih cenderung jadi preventif dong iya gak nah jadinya ya kayak gini apa dari dia lapori ke pihak kewajib pihak berwajib terus abis itu pihak berwajib cuma bilang oh yang bapak gunain itu jasa cloud mining atau menggunakan data center jasa pihak ketiga yang belum didaftarkan ke kemen kunham atau ke menterian lainnya baik secara hukum maupun secara personal subjek hukum itu berarti ya irtinya gak gak ada bukti OJK nya lah karena sistem keuangan yang ada pihak ketiga tuh harus didaftarkan di OJK ya guys ya apapun itu bentuk asetnya ya yes yes even yang kripto pun kayak indotex kayak toko kripto itu kan terdaftar di OJK ya guys ya iya nah itu yang bener nah terus abis itu ah disini juga karena hal tersebut dia tidak bisa menemukan pihak ketiga yang disebutkan oleh si korban gitu iya platformnya ya scam gitu nah akhirnya ah disini gua gak bakal bahas undang-undangnya cuma ngutip doang dari yang dipikin beritanya ah mungkin kalian bisa komen di bawah korporasi kalau gua salah karena gua cuma ngutip dari beritanya jadi ee dibilang ee sebenarnya kasus dia kalau bukti platform cloud mining scam nya ini ee bisa di track gitu dan dia punya bukti digitalnya itu langsung bisa dilaporkan dengan tuduhan pasal 378 KUHP yang bunyinya barang siapa yang bermaksud untuk menguntukkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan pihutang di ancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun itu ya guys ya jadi ee ini bisa dilaporkan asal ada bukti digitalnya sesuai dengan isi undang-undang tersebut gitu loh nah karena hal tersebut salam nyangkut rekan-rekan semua yuda mologi bener-bener di jegal semesta jadi gue kan sempat lepas doge di harga 900 dia langsung tuh terbang ku demun gue aja nyeseput depon tuh tapi karena full lu akhirnya gue beli lagi doge di harga 4 ribu abis gue beli dogenya kres harganya sekarang 3.200 bahkan sempat 2.500 kalau begini ceritanya gue tuh setuju sama yang yang bilang di koin itu haram setuju tuh gue kalau bisa satu aja ditambahin misalnya tadinya ciri-ciri orang munang cuma ada tiga tambahin satu tuh jadi gak cuma berkatan dia berbohong dipercaya dia hianat yang berjadinya eka ditambahin satu berinvestasinya di kripto nah menurut Bung Ferrell orang-orang yang seperti ini ini kan salah satu standart komedian terkenal ya di Indonesia yuda bling kalau kalian tau namanya jadi dengan berita sebelumnya kayak tadi ditambah orang-orang yang seperti ini yang muncul di dunia kripto apalagi dia seorang influencer dan hal-hal ini membahayakan kayak perkembangan inovasi dunia kripto secara general bukan karena bitcoin doang gitu ya jadi orang-orang apa gitu terutama orang yang punya apa punya perundangan agama khusus kayak di agama gue islam ada semua halal dan haram mereka pasti jadi cenderung lebih preventif kayak langsung udah deh haramin doang kita gak berani gitu padahal sebenarnya ada potensi di sana untuk masa depannya gitu kan nah jadi sebenarnya buat orang-orang tolong fat fat yang bener-bener bisa bikin market keren atau misalnya kalian kena kas kem atau misalnya kalian ke FOMO terus abis itu kalian buy high sale low itu ya tolonglah kalian riset-riset dulu lah coba kalau mau invest tuh belajar teknikal dikit kek gitu kan belajar baca chart juga bener nah kayak gini ya guys ya pernah gak sih mikir gitu loh kalo seandainya kalian tau hal menaik A gitu terus banyak orang bilang A itu buruk A itu ini padahal kalian tau tuh si A tersebut itu mempunyai potensi si A tersebut itu adalah hal yang bisa merubah masa depan terus kalo seandainya kalian tau dan orang lain itu gak tau tapi mereka ngeceng-ngecengin mereka apa ya ngeledekin lah gitu ya kalian pasti cuman yaudahlah terus kalian ketawa aja ya sama gini loh gua tuh ketawa apa yang honestly gua tuh kayak ya jangan ya do your research lah guys lah jangan jangan beli satu koin tanpa research atau apa itu bisa dibilang ya kebodohan kebodohan kalian sendiri gitu loh pertama FOMO kedua belinya doge belinya doge dogecoin ya kan dogecoin itu bisa dibilang ya koin yang hampir gak ada use nya sama sekali gitu loh dan apalagi dalam apa dalam situasi sekarang orang pakai dogecoin cuman sekedar seneng-seneng doang gitu loh oh beli terus jual beli gitu loh bukan beli yang karena ada use nya gitu loh gak kayak bitcoin gitu loh nanti yang gua gedeg nya itu kayak gitu jadi sebelum kalian ngasal beli lihat dulu di internet ya kan apa ini bagus gak koin ini bagus gak do your own research jangan nonton satu dua youtube video doang dan itu udah conclude your research ya harus lebih dalam lagi jangan ngasal beli itulah kenapa kalian bisa kehilangan duit di crypto karena pertama kalian males ya kan terus kedua kalian resourcenya berkurang ya kan terus ketiga ini yang paling parah kalian mau kaya cepet orang masuk orang awam masuk ke crypto oh liat oh bisa kaya cepet bisa cepet tajir gitu loh that's not the case crypto bisa dibilang hampir sama kayak saham tapi bedanya presentasinya naiknya aja itu lebih cepat dan presentasinya percentage nya turun itu bisa lebih besar juga gitu loh bisa dibilang saham lebih volatile gitu loh ini sih menurut gua guys ini menurut gua gedeg menurut gua gedeg gitu sama orang kaya gini sorry guys sorry tapi menurut gua sebenernya mungkin orang indo tuh apa baru liat berita hopium gitu ya atau berita yang mengembirakan sedikit dalam potensi yang besar dia bukannya riset lebih dalam langsung terjun lempar badan lah islam dan itu sesuatu yang kalian yang gak boleh ngakuin guys jadi Dogecoin emang kenapa nilainya bertambah terus karena dia jadi alat pembayaran buat merchandise tim basketnya si Mark Cuban kita pernah ulas juga beritanya di beberapa konten ya dan katanya beberapa small retail atau toko-toko kecil di US pun juga menerima pembayaran barang-barang atau item-item mereka itu menggunakan Dogecoin sebagai alternatif gitu karena pertama Dogecoin itu terbilang murah terus juga supply-nya infinite kayak fiat juga gitu kan kayak yang basically kayak iya ya decentralized fiat ya kayak fiat tapi dikontrol sama bank pemerintah ya iya ya jadi makanya orang merasa kayak wah gue lebih percaya pakai Dogecoin deh daripada gue pakai dollar gue gitu disana gitu lah hmm jadi kalian research lagi ya nah kayak dan oh sorry sorry dan kayak gini juga kalian researchnya itu harus sesuai dengan training kalian itu kayak gimana kalian researchnya itu oh kalian mau investnya itu dengan goal apa ya kan dengan goal buat apa jual beli aset trading jangka pendek atau kalian mau beli aset ini buat ditradingin ke merch line atau apa menggunakan service-service apa kayak seperti misalnya TLM gitu kan kan ada token namanya TLM itu buat gaming gitu jadi kalian beli token itu buat main game yang ada disana gitu tergantung itunya kalian gitu loh goal kalian apa goalnya kalian buat mempergandakan dana kalian harus research lebih extensive lagi gitu loh dan investnya udah pasti-pasti aja gitu loh misalnya kayak ya Bitcoin dan Ethereum tapi bukan berarti kalian harus all in gitu loh jangan ya seperti lu bilang mam jangan lempar badan all in gitu jangan gitu guys dan menurut gua kalo di crypto tuh bedanya dengan saham kalo saham kan kita cuma invest berharap perusahaan yang kita invest ini kan sahamnya bertahan selama-lamanya kan punya value yang bakal terus bertumbuh kalo di crypto ini lebih enak sebenernya karena fitur dari koinnya koin digitalnya bisa lo pake lo mainin ke buat misalnya lo mau pake puter dana di DeFi atau misalnya lo mau main game atau enggak lo misalnya mau pake buat dagang iya iya tergantung goal kalian sih seperti yang gua bilang sebelumnya gitu jadi crypto tuh sebenernya yang membuatnya potensi marketnya lebih liquid daripada saham tuh itu jadi kalian kalo belum berpahaman udah langsung terjun di crypto gua pun juga pertama kali invest tuh terjun gua langsung di crypto tapi dulu investnya gak invest langsung sih kayak trading kecil-kecilan kecil-kecilan pengen tau dulu deh gitu istilahnya semua tuh harus dari awal ibaratnya kayak meraba ilmunya dulu apa deh gitu ya kayak ibarat kalian apa coba makanan barulah diliat dulu dicium dulu maunya kayak gimana gitu baru kalian coba dikit-dikit kalau seandainya enak ya kalian makan gitu jangan langsung rakus makan gitu loh jangan gitu guys iya salah keracunan ya oke kita lanjut yoh lanjut nah ini kondisi market bitcoin tadi siang ya tanggal hari ini 25 April jadi kalo kita lihat kita tuh di posisi harga btc itu tadi siang itu 49 hampir 50 ribu us dollar ya satu bitcoinnya ya dan ini garis-garis ini yang menurut gua bakal jadi support mungkin teknikal analisis gua belum sejago boom feral tapi kalo diliat ini kayaknya dia kalo dari segi volume volumenya itu volume berisnya itu udah mulai mengecil ya guys ya iya ada kemungkinan bakal naik lagi gitu loh iya jadi tapi di salah satu sisi gua khawatir dengan patternnya karena karena dia dari lower high cd 1 2 terus lower high cd digagalkan gitu loh disini oh maksudnya iya iya jadinya kan kayak ada low terus tiba-tiba jadi ada lower low gitu kan ya iya betul jadi mungkin kalo gua bilang kalo naikpun dia gak akan menembus ke 60 ribu dulu mungkin ambil nafas panjang sih ibaratnya kan ibaratnya ibaratnya mesin kereta uang gitu kan ibaratnya mesin kereta uang gitu kan ibaratnya abis iya mesinnya overheat yaudah kita diemin dulu baru jalan lagi nah costnya kita iya costnya kita bisa lihat lagi di apa price yang sekarang ini sama dibandingin yang sebelumnya kayaknya kita sudah mulai di demand zone kayaknya ya zona demand gitu kalo seandainya kalian tau trading ala supply and demand kita sekarang kayaknya udah ada di demand zone nih costnya dibandingin lah ya yang price yang sekarang terus sama dimana tuh yang di sebelah kirinya itu liat gak mam? which one? nah itu daerah darah itu costnya di sebelah kiri pasnya di sebelah kiri pas di sebelah kiri pas bukan bukan kirinya lagi yang dikendol hijau nya yang dikendol hijau nya nah disitu daerah situ tuh yang ada merah hijau nya itu itu kan agak konsolidasi kan disitu sebelum naik lagi nah mungkin sama ini disitu disini bakal konsolidasi dulu and it will happen either way entah mungkin naik atau enggak mungkin turun gitu iya sebenernya konsolidasi tuh kalau buat teknikalan analisis tuh tempat paling berbahaya buat ambil masuk market ya iya ambil open posisi lah ya open posisi paling bahaya karena konsolidasi kita gak tau kayak ini apa kecuali kalau lu niatannya invest bukan trading ya mungkin ya beli bodo amat lah diemin aja gitu abis itu lah iya gak sih iya 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 kalau seandainya kalian ya beli bod long term 10-20 tahun ya beli sekarang ya udah di model aja gitu loh it doesn't matter tapi gua bisa liat gitu loh kalau seandainya bagi yang trader-trader mereka sekarang lagi untung parah kalau seandainya dari patternnya kan itu udah bikin ascender triangle terus nembus turun kan udah mereka shorting langsung iya shortingnya juga di luar ekspetasi sih iya asunteng gitu loh lumayan mungkin kedepannya nih sebelum kita closing ya apakah untuk minggu besok nih mulai hari senen senen besok apakah market bakal membentuk bounce untuk konsolidasi baru ataupun dia bisa breakout kebawah lagi nih menurut Bung Herald gimana nih sebagai trader menurut gua ya sebagai trader yang konservatif gitu dan dan liat dari apa liat dari se apa sih ya pokoknya melihat dari from what I can see gitu aja emm bakal turun lah bakal bakal turun ke daerah 45 oke oke tapi tapi menurut Bung Herald nih di daerah 45 ini udah kayaknya titik paling jenuhnya buat turun ya iya iya karena menurut gua kalo bener-bener turun ke apa ke zona di bawah 45 ini mungkin market udah beris udah bener hancur beris parah sih parah parah udah pada mosing orang-orang sih hehehe bukan mosing bor udah pada riot hehehe iya 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 yang mentalnya belum siap ya paper hands gitu langsung pada ngelempar batu weee tapi anyway ee mungkin itu aja kali ya ee buat soal fatnya ya jadi kalian gak usah khawatir kuncinya kita kita summarize aja kita rangkum ee pertama tuh kalian kalo baca berita nih gua setelah berita kripto yang bener-bener ngikutin trendnya kripto lu tuh baca The Crypt Cointelegraph Coindex sama Bitcoin.com udah 4 itu lu baca aman insyaallah itu itu udah paling reliable gitu aman insyaallah lu baca 4 dari 4 source itu udah paling aman media mainstream itu masih ada setiran setiran dari bandar-bandar dari apa investor lama ya jadi investor lama yang lebih fokus ke saham emas reksa dan properti merasa cryptocurrency ini soalnya dia bisa berkaitan dengan segmen-segmen aset-aset lama iya bagi mereka kontrolnya tuh tidak di tangan mereka bagi investor lama ada kompetitor lah ya iya kompetitor dan apa lagi apa kayak ya seperti yang lu bilang bang ada biosnya tersendiri gitu iya jadi orang-orang ini menyetir beritanya kayak seolah wah ini ngefat-fat gitu bahkan walaupun beneran bear market kalau di berita crypto yang bener itu sebenarnya yang biasa aja sih guys ulasannya iya dan dan penjelasannya reasonable meskipun judulnya tetap click back tapi lebih jelas lah lebih reasonable lah sama informasinya pun juga lebih nggak menyangkut paut emosi orang gitu loh ha selogiknya gitu loh betul lebih mengandalkan logika manusia exactly oke bukan promosi guys tapi itu adalah sources yang paling the best lah menurut kita berdua ini ya pengalaman pribadi ya guys oke menurut gua ini aja sih yang mau gua sampaikan dan jangan lupa gua pun juga punya community music NFT namanya Scootbeat nanti kita cantumin juga linknya kalo kalian mau ngecek ngecek sama tau kalian tertarik beli versi NFT nya bisa langsung nge DM IG nya juga at Scootbeat atau IG gua pribadi ya di Markiku gitu lah di promosi tapi ya gitu dah guys ya oke The Central Boys signing out let's go Sakep kan